Kisru huacana penggantian kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat. Pasalnya surat keputusan pimpinan pusat Partai Golkar tersebar di media sosial. Dalam surat tersebut bertuliskan, DPP Golkar menyetujui pergantian antar waktu Ketua DPRD Kaltim Sisa Masa Jabatan 2019 hingga 2024 kepada Hasanuddin Mas'ud, yang saat ini dijabat oleh Makmur HAPK. Meski begitu, mantan Bupati Berau itu menegaskan, ia belum mendapat surat tersebut. Namun dirinya mengaku akan menempuh jalur sesuai prosedur apabila benar dilengsarkan dari Jabatan Ketua DPRD Kaltim. Hingga saat ini, Makmur HAPK belum dipanggil DPD Golkar untuk duduk bersama membahas surat tersebut. Nanti kita akan lihat, nanti setelah saya terima secara fisiknya, karena saya akan tentunya saya sebagai bagian daripada warga partai, semua ya berhak menyampaikan sesuatu kepada yang lebih tinggi, yang lebih kompeten. Persoalan didiriman dan didiriman itu, penurusan saya yang penting, saya sampaikan apa adanya. Saya ingin memperkenalkan pembelajaran yang baik pada generasi ke depan. Mohamad Rafiq, Kaltim Tara TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!